Nomor 19 Berikut ini merupakan data hasil percobaan pengukuran kacang tanah oleh sekelompok siswa Volume media yang digunakan sama Pengukuran dilakukan saat mulai muncul daun dan penyiraman dilakukan dengan frekuensi sama Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang tanah berdasarkan data tersebut adalah Ini kelihatan kalau media tanah lebih panjang daripada media kapas basah Apa faktor yang mempengaruhi? Apakah penyiraman? Bukan Karena penyiraman dilakukan dengan frekuensi yang sama Jadi yang mempengaruhi adalah nutrisi Media tanah lebih bernutrisi dari kapas basah karena tanah mengandung banyak zat-zat yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh Baik makro maupun mikro Untuk tumbuh Tanaman itu butuh nitrogen CHON Carbon, nitrogen, oksigen, dan nitrogen Ini adalah faktor makronya Mikronya masih ada magnesium Ada molydenum dan Dan macam-macam yang lain ya termasuk kalium dan lain-lain Ya sedangkan kapas basah Nah kondisi apa? Kandungan-kandungan baik makro maupun yang mikro ini kurang Ya Kalau kelembaban media ya medianya sama-sama lembabnya Sudara rasanya sama ya Karena Ini dilakukan di Tempat yang berdekatan mungkin ya Jenis tanaman apalagi Ini sama-sama kacang tanah Jadi Tidak mempengaruhi Ya Baik ini adalah pembahasan untuk nomor 19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!